Terima kasih. Dan ada dokter Willy juga tentunya mengenai paedalagin, manfaat dan kemungkinan detox yang dapat keluar pada masing-masing dari kita ya. Hari ini dokter Sally akan sharing mengenai manfaat paedalagin untuk kesehatan pencenaan ya dok ya. Itu karena banyak pertanyaan di WA Group mengenai sakit mah dan kawan-kawannya deh. Sebelum itu izinkan saya untuk sharing video singkat Mr. Xiao. Terima kasih telah menonton! Okay, good question. See, just now I talked about a piece of concept. The first is forget about the names, right? It's these names. Now he gave me a name. But that is okay because the name has to be used for communication. Otherwise, you cannot communicate. Let's say for stomach problem, digestion problem, that is not a single problem. Again, it's like diabetes. It's a complex disease. This is a second concept I'm talking. Which means, even a stomach problem, digestion problem, is composed of many, many blockages. such as, of course, stomach, but also spleen, liver, kidney, so what shall we do? Always start with stretching. Once you lie on the bench, stretch, you are doing a holistic kidney. All the inner side, outside of the meridians will be vitalized, activated. And also, you can do slapping. You can directly slap, here, the knee, a little bit outside, below your knee, just like this area. This is a very important area for the stomach meridian. You can slap here. You can also slap here. This is also very useful. If you're sick, more beating is like here. ê痛, 胃臓。 常生活, 或旅游途中, 突然胃痛,胃胀, 可用拍打拉筋, 应急处理, 簡單有效。 拍打部位, 足三里, 手肘内侧, 胃部, 拍打方法, Kalau ada orang, bisa dipecil atau Ноang-goda di atas ke-anggota. Kalau ada orang, bisa dipecil dengan dengan atas ke-anggota. Tentang di atas ke-anggota, sehtubah. Setedang di atas ke-anggota. Situ kira-anggota. Beberapa pergumung setelah. Terima kasih. 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 yang perlu kita kerjakan. Nah sekarang kita lihat di sini. Di sini semua sudah ada bukunya. Makanya kita selalu di sini selalu dibantu sama Yulianta buat segala Zoom-nya, juga Nancy buat slide-nya, dan juga Mehwa banyak sekali bantu penjelasannya. Ada Pak Hanafi, ada Dr. Willy juga. Nah sekarang ini kan semua penjelasan ini dasarnya dari sistem Meridian. Yang kita akan jalankan sebetulnya Meridian dari perut sama dari limpa. Kenapa disebut limpa juga perlu? Karena dia adalah satu Meridian yang bergabungnya itu dekat sekali, karena limpa itu yang memberikan perjalanannya dari atas kepala sampai ke ujung kaki pun dia transportation-nya, energinya dari limpa ini juga. Jadi kalau kita lihat di sini semua tentang penjelasannya sih tentang Meridian-Meridian itu. Nah ini kalau kita mau belajarin tentang ini, buat saya tuh terlalu rumet dah gitu. Kan kita kan maunya yang gampang, yang enak gitu kan. Kalau misalnya begitu dibuka, mana yang mesti ditepok? Nah saya sih bilang, tepok mulainya itu perut tuh dari sini. Jadi kepala juga nomor satu buat ke perut tuh bakal reaksinya tuh paling lebih. Kalau di kedokteran tuh lebih dari 70 persen yang sakit mah itu karena pikiran. Nah maka jadi kalau pikirannya nggak bener, ya kan? Banyak ini mikir-mikir segala macam, tentu jadi kenanya ke mah. Mahnya jadi sakit lah, nanti ada derp lah, ada apalah gitu ya. Nah itu jadi mulainya dari sini kita tepokin dulu. Jangan lupa saban pagi, ya. Terus ke mata. Mata juga itu tempat liwatnya dia, ya. Terus nanti ke bawahnya sini sama ke mulut juga perlu. Nah makanya saya bilang, emak bangun, peganglah kepala, ditepokin dari kepala, ya. Jadi meskipun nggak sakit. Nah ini yang berhubungan. Lihat di mata, ya. Mata juga itu hubungannya sama hati. Kan hati itu kan bisa ngilangin racun, detoksifikasi segala, ya. Jadi kalau hatinya benar, nanti juga ini. Kalau buat ke perut, itu adanya di bawahnya sini, ya. Jadi kalau kita pukul sekaligus, jadi hati sama mata, sama perut tuh udah langsung kena, ya. Lihat di tempat yang di mulut, ya. Mulut juga masuknya liwat. Nanti dia punya meridian tuh dia turun sampai ke rongkongan. Jadi kalau misalnya ada segala macam sakit, amandel lah, apa segala, di meridiannya dia, ya. Di meridiannya perut sama limpa itu. Sampai akhirnya, makanya sampai liwatnya yang perut, itu liwatnya tuh sampai di papila mama. Artinya di pentil, pentilnya buah dada tuh, ya. Nah di situ liwat. Makanya kalau misalnya ada orang mau dioperasi, katanya ada kanker, kalau bisa, jangan dibuang itu pentilnya buah dada, ya. Itu karena meridian tuh liwat di situ. Jadi itu perlu. Terus kita lihat, nah meridian yang namanya limpa, itu juga sampai ke ujung dari lidah. Makanya jadi kalau itu hubungannya tuh erat sekali, jadi mulut sama ke segala di mata, ya. Jadi makanya wajah tuh perlu sekali di paita, ya. Nah terus juga ke idung juga nanti buat ke nafas segala, ya. Yuk. Nah ini kan waktu yang lalu nih, paita di lutut. Paita di lutut juga perlu, karena ini liwatnya si meridian dari perut sama limpa, itu juga melalui sini. Makanya nanti akhirnya jatuhnya ke cusanli. Di cusanli itu tempat buat ke perut, ya. Buat kemas segala apa. Ini yang perlu. Saya punya pengalaman dari, juga dari belum lama ini, dari Ibu Kristen, ya. Selama sejam kita rapat di gereja waktu itu, itu Ibu Kristen baru punya slapper. Jadi langsung dia tepukin terus selama meeting, ya. Akhirnya dia merasakan sendiri, yang dua minggu nggak bisa makan nasi, cuma makan bubur sama oatmeal sekarang udah bisa makan nasi. Jadi ada keuntungannya, ya. Ini harus. Apalagi kalau misalnya dulu kita belajar akupunktur di sinsi-sinsi, kalau ada orang tua aja datang, langsung ini dimoksa, ya. Tempat cusanli ini. Karena ini adalah pusat buat memberikan suatu vitalitas kembali. Jadi ada energinya di situ, ya. Nah, itu jadi kita perlunya tahu di mana buat ke lambung yang harus di paita. Nah, jadi ini sebetulnya ya kalau mau dilihat, titik akupunktur itu banyak sekali. Tapi kalau kita sebagai orang paita lajin yang selalu ngerjain, dari atas kepala sampai ke muka, sampai ke ini sampai ke dada, sampai ke perut, ke mua, itu udah termasuk. Jadi maksudnya begitu mudahnya paita lajin. Coba kalau kita mesti belajarin meridian, hapalin satu per satu. Nah, itu juga kan memang sih dasarnya dari itu akupunktur segala meridian. Tapi kalau kita bisa paita lajin, kerjain dengan disiplin, kerjain dengan tulus, dengan dedis. Apalagi kalau kita nganolongin orang, kita paitain orang, itu akan memberikan satu kesehatan buat kita lebih bagus. Jadi ketulusan hati kita dan juga disiplinnya. Jadi tahu kalau kita paitain orang dengan ke badan, itu akan mewakili semua organ di dalam tubuh kita. Kita akan lebih. Jadi nomor satu, kita selalu maunya nolong orang. Bukan cuman, ayo dong paitain gue dong. Gitu kan, bukan. Dimana dipaitanya? Bukan ya, tapi kerjain. Sampai ke kaki, sampai ke ujung kaki. Itu ada, semua ada itu. Jadi gampang sekali. Jadi nanti tinggal ditanya, persisnya dimana? Buka, itu YouTube banyak sekali tentang segala kaitannya sama titik-titik akupunktur. Sudah? Yuk, terima kasih banyak. Jadi sekarang bisa diterusin sama Weni ya. Di sini ada Weni. Weni udah masuk belum? Belum dong, baru 3.20. Oh, 20. Jadi maksudnya nanti bakal ada testimoni dari Weni. Karena Weni ikut waktu di Cisarwa, tahunnya, 4 tahun yang lalu. Dan di situ Weni betul-betul saya sampai gak percaya kalau dia tuh sakitnya sampai muntahnya tuh sampai hijau, sampai apa, sampai lemes, sampai gak bisa makan, sampai apa. Tapi sekarang Weni betul-betul sehat dan bisa. Dan dia percaya sendiri. Dan juga Weni cerita, HB-nya naik. HB itu artinya hemoglobin. Kenapa hemoglobin naik? Karena kalau kita paitain perut, stomak itu, itu suka nyambungnya sama limpa, lien. Di dalam limpa itu, itu adalah pembentukan dari darah. Nah, jadi kita percaya kalau paita lajin bisa menaikkan orang dari anemia menjadi baik. Jadi HB bisa naik. Ini terbukti dari Weni. Ada. Itu yang dari sisi kedokterannya yang saya lihat. Coba nanti kalau ada pertanyaan boleh sebelum Weni-nya. Gimana Yulianta? Sekarang saya lihat, saya baca ya, ada teman jatuh dari lantai dua dan geger otak berat. Sekarang di ICU, bagian mana bisa paita? Orangnya on and off sadarnya. Sekarang saya bilang gini, kalau kita ke rumah sakit, saya selalu akan besuk orang juga. Pegang nomor satu kakinya. Kalau kakinya dingin, itu artinya sesuatu yang di dalamnya enggak ada keseimbangan. Jadi mulailah pegang kakinya, mulailah dipaita keras-keras, tapi dipegang, dan mulai seperti dipijit. Nah, itu mulainya dari situ, kalau saya bilang. Karena ini kan di ICU kan masih semua di bawah pengawasan dokter ini kan. Jadi kita cuma bisa di kakinya dulu. Saya pernah juga ke ICU, di ICU saya lihat, ya sudah sebulanan di ICU, kakinya dingin, AC dimatiin, kipas angin dimatiin. Dia bilang dia enggak bisa tidur karena kedinginan. Akhirnya setelah saya pijit di kakinya, semuanya itu pelan-pelan, terus dia bisa panggil saya, kemari dong katanya, apa bisa sekali lagi. Saya kerjain lagi besokannya atau berapa. Nah, nanti setelah berapa lama, dia bisa panggil, dia bilang gini, sekarang saya sudah bisa pakai AC, saya sudah bisa pakai kipas angin. Artinya dulu di dalam badannya itu enggak seimbang antara yin sama yangnya. Jadi dia selalu, begitu dipaita sama saya, keluarnya apa atau enggak? Bukannya panas, tapi dingin. Sekarang cobain aja di rumah, kalau kita paita, cobain tuh pegang tangannya. Tangannya kita tuh bakal jadi panas. Nah, itu artinya energi dari dalam bisa keluar. Nah, sekarang kalau yang keluar dingin, itu artinya dari dalam tuh masih dingin. Jadi masih perlu lagi dipaita. Itu yang pengalaman saya, yang saya lihat dari ICU. Sudah sebulanan di ICU, dikeluarin dari ICU. Akhirnya di tempat nursing house, dan di situ saya paitas 2 jam, 2 jam saban hari, 2 kali aja, 2 jam itu langsung bisa minta. AC bisa minta. Dan akhirnya bisa jalan. tadinya malah nggak bisa jalan selesai sekali. Ya, jadi ini perlu. Jadi dari kaki aja dulu, karena... Jadi bagian mana, dokter Selly? Soalnya bagian betis dalamnya itu robek besar juga. Nggak, di kaki kan ada telapak kaki kan? Nah, di telapak kaki nggak sobek kan? Nggak, nggak, betisnya yang robek. Betis robek. Jadi kaki di bawah. Kalau misalnya ada tangannya, tangannya mulai. Jadi kalau kita bilang, kita mulai misalnya dipijit pelan-pelan dari telapak kaki. Nah, itu kan banyak sekali poin-poinnya dari meridian di kaki itu. Jadi bisa buat stoppin. Kalau limpa itu bisa stoppin perdarahan segala. Jadi memperbaiki ke dalamnya. Jadi dari kaki bawah, terus jari-jari itu ada ujung-ujungnya semua boleh dipegang, dipijit pelan-pelan. Itu nanti mulai dipaita. Kaki itu lihat aja, paita kaki. Kan pernah ada gambarannya di situ. Di buku ada. Nanti itu pelan-pelan semuanya. Makasih ya, Dr. Selly. Berarti, Pak Ida nggak harus selalu dari tangannya? Nggak perlu. Kalau masih bisa tangan di dalam siku dalam, boleh. Tapi kalau misalnya udah sama sekali nggak bisa, tangannya penuh infus segala macam, dua-dua diinfus, kaki terpegang. Kaki juga penuh dengan segala ininya, titik-titik meridian. Saya pernah bawa pasien dari Isarua di dalam ambulans, udah kelihatannya kayak mati lagi. Terus saya kakinya, saya pencet. Semuanya saya pegangin, saya pukul. Akhirnya sampai di rumah sakit. Dia bisa ketawa kok, bisa bangun. Jadi itu pengalaman-pengalaman itu bakal perlu sekali buat kita. Kita bisa lihat. Apalagi kalau kita banyak sekali ada di bawah gitu. Bukan cuma duduk di meja. Tapi kita bergerak ke bawah. Pak Nafi mungkin mau cerita bagaimana awal mulanya tercebur ke Paedalacin. Nggak, saya sih nggak ada apa-apa. Cuma saya ingin memberi mengenai ini, mengenai sekarang kan lagi jamannya COVID ini ya. Dengan kasus sembuhnya, dua kasus yang di Palembang dan di Jakarta, yang sudah positif COVID saja bisa sembuh dengan Paedalacin. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk mencegah supaya jangan kena, ya kenapa kita nggak lakukan Paedalacin. Ingin sampaikan cuma itu aja. Ya, apa maksudnya gini. Saya sih dulunya juga, bukannya nggak percaya ya, tapi tahun 2013 itu udah diajakin, ikut ada di Malaysia tentang Paedalacin. Saya sendiri udah daftar, registrasi udah ditulis, udah segala apa. Tapi saya pikir, loh saya nanti gimana? Masa Saban Arief, gue mesti mukulin badan gue kan apa gitu kan? Kayaknya nggak kepikir, gue si disiplin lah. Kan kita kan orangnya males. Masa sih mau? Ini aja sejak tahun, sejak Master Xiao-nya di penjara itu kan, juga saya kayaknya udah, ya putus asa, udahlah, udahan gitu kan. Udahan dan males gitu kan. Nggak ngerjain sama sekali. Nah, terus tiba-tiba udah nggak ngerjain sama sekali. Loh, kaki tuh bisa sakit sampai kayak begitu, tau nggak? Jadi kayaknya nggak bisa jalan. Sampai waktu saya mau ke airport aja, sampai di kontur di airport, bilangnya gini, ibu-ibu tunggu dulu di sini ya. Karena nanti saya bawain korsi roda, dia bilang. Karena dia lihat saya udah nggak bisa jalan deh. Sakit yang bukan main. Terus akhirnya saya pergi kan, naik kampung terbang, sampai di Jakarta. Ya ampun, udah nggak tahan. Disediain lagi korsi roda, betul. Terus akhirnya saya ke Malang tuh, cari si dokter Willy tuh. Kan dia kan tukang beresin kaki orang, apa segala apa. Sampai di sana udah disediain rumah sakit, masa mau dioperasi, masa mau dimasukin rumah sakit tuh, lantaran udah lama nggak paita lajin. Udah pikir, udah hopeless lah. Udah nggak tahu, nggak pernah mau ikut. Tapi dengan adanya ini, pandemi COVID ini kok, pada mulain lagi paita lajin. Makanya saya bilang, kalau bisa sampai dua minggu sekali kan, ini artinya motivasi kita. Jadi kita nggak lupa kerjain saban hari. Sampai waktu itu betul-betul akhirnya, saya paita setiap hari, saya jemur di mata hari, saya berenang, saya pakaiin beras kencur, dari atas pinggang sampai ke bawah. Pergi ke sinak tuh, sama Pak Hanaf, dikerjain sama orang asistennya, Mr. Sio. Sampai biru dari atas, sampai ke bawah, ke kaki. Dikerjain. Pokoknya pergi ke Jakarta, ada sinsi di Cilandak, dipijit, pakaiin koyo hitam. Satu koyo 400 ribu. Apa juga boleh deh, pokoknya asal baik. Pergi lagi ke tempat adiknya, Dr. Roni Kulit. Itu juga tukang pijitnya, dia tukang pijit dari Jerman. Pokoknya sehari bisa tiga, tiga sinsi, tiga apa, dikerjain semua. Akhirnya padahal, Pak Aita, terus sekejeng-kejengnya Pak Aita, eh sekarang nggak muncul lagi. Terima kasih deh. Pokoknya sepertinya kayaknya Pak Aita tuh musti dikerjain. Apalagi udah tua kayak gini. Wah, jadi nggak mati-mati lah. Bener nggak? Oke, jadi sekarang mesti tahu, bisa dihitung. Pak Abong Simpson, ada mau di-sharingkan Pak. Pak Simpson, ayo deh. Cerita tentang ibunya. Sejak tahun 2015, ikut di workshop, bagaimana keadaannya sampai sekarang, jadi gimana. Dan yang paling penting yang saya dengar, malah stopnya dari merokok itu jadi stop. Pak Simpson, cerita deh. Apa kabar, Tante Sally? Ya, boleh bicara sekarang. Halo semua, salam sehat. Mengenal Pak Eda Lajin, sejak workshop pertama ya, kesaksiannya apa ya. Dari pertama kan tahun 2015, si mamanya dibawa ke sana, nggak bisa jalan. Pakai kayu, pakai apa? Pakai tongket. Iya, bener. Jadi, mama saya itu dulunya sudah lama, sarap kejepit. Sarap kejepit di tulang ekor, L3, L4, L5. kemudian kakinya itu, itu APTOR fisis. Kemudian, karena sudah lama makan obat tulang, itu perutnya sampai, lambungnya hampir bocor, kata dokter. Jadi, harus dioperasi segala. Akhirnya, saya kekontak dengan Pak Hanafi. Pak Hanafi, saya langsung bawa mama saya ke Jakarta, ketemu di WTC pertama ya, dengan Mr. Shaw. Di WTC, seminar pembukaan, kemudian setelah itu, kita langsung lanjut ke Bandung. Workshop pertama tahun 2015, pertama kali, Tersio buat workshop ya. Tante Selly ya? Iya, betul. Translatornya. Mudah-mudahan setelah itu ya, yang tadinya mama saya katanya, sarap kejepit, pada saat itu hilang, kemudian yang tadinya sudah tidak bisa jalan, karena osteoartisis, saat itu juga bisa keliling lapangan bola itu, berapa putaran, Tante Selly lihat langsung gitu. Ya, yang pertama kali baru satu putaran aja, udah kayak healing crisis, sampai dipukulin lagi, sampai dari sini, sampai kemari. Itu kan udah, keadaannya udah, ayah bener, dan nggak bisa jalan. Ya, bener. Kalau pengalaman saya sih, bilangnya, Pak Ita Lacin itu seperti, too good to be true. Ya, nggak percaya ya. Gampang banget, menghilangkan penyakit, hanya sekedar sebegitu saja, tapi itu nyata. Dan sampai sekarang mudah-mudahan, sejak 2015, 6 tahun ya, sampai sekarang itu, ibu saya nggak pernah makan obat kimia lagi. Sampai sekarang, kalau sakit kepala, dia paedah kepalanya. Kalau sakit kakinya, dia paedah, kakinya sampai merah. Sakit mahnya dia, mahnya hilang. Mahnya itu, penyakit lambungnya itu, dari dia muda, udah hampir 20 tahunan lebih. Setelah paedah Lacin, benar-benar hilang. Jadi sekarang makan apa aja, jam berapa aja, dia bebas. Nah, ini pendahal, jadi testimoni tentang lambung, yang paling, paling tepat ini. Karena ini dari tahun 2015, jadi 6 tahun sampai sekarang, jadilah bagus, mengatasi sendiri, tanpa obat-obatan. Karena kalau kita makan obat mah, ya, kayak antasit segala, dan saya lihat, pasien-pasien yang akhir-akhirnya, malah jadi batu ginjal. Banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat, makan obat-obat mah lagi, yang segala macam, side effect itu banyak. Jadi maksud saya, kalau sakit mah, jangan sampai pakai obat-obatan, kalau bisa, dengan paedah Lacin, Benar-benar. Itu ada yang nanya, kalau sakit mah, paedahnya di bagian mana? Nah, kalau ceritanya, mama saya itu, carpet bombing dulu semuanya, setelah itu, fokus kepada perut. Perut itu kita paedah sampai biru semuanya. hailing krisisnya, waktu itu dia, malam-malam buang air, buang air besar, dan airnya itu, hitam, bau sekali. Hitam-hitam, seperti darah, darah mati gitu, darah matang gitu, hitam, keluar, bau sekali. Setelah itu, mulai besoknya, dia udah, nggak ada lagi rasa sakit di Lambung. Benar-benar, bless hilang. Kita juga, heran, pada saat itu, ini penyakit benaran hilang, atau bagaimana? Dan ternyata sampai sekarang, dia tidak pernah lagi dulu, itu gasnya tinggi lah, yang kata dokter harus dioperasi, lambungnya sudah tipis, sudah mau bocor segala. Mudah-mudahan sampai sekarang, itu tidak pernah dilakukan. Jadi, tidak jadi operasi, tidak ada makan obat, sampai sekarang mudah-mudahan. Juga ini, dulu kan sampai gemuk sekali ya, sampai, dipegangin aja, sampai beratnya bukan main. Tapi belakangan ini, saya lihat di foto, kok jadi kurus sekarang, turun ya berat badannya. Lebih kurus, malah yang saya lihat, kamu tuh dulunya kurus sekali, sekarang malah jadi gemuk. Jadi, faktor WFA, Dr. Sally, jadi, saya WFA, sudah hampir 2 tahun ya, mulai dari awal Maret 2020, sampai sekarang, benar-benar di rumah saja, dan memang kantor juga, tidak boleh datang ke kantor, jadi, jadi gemuk ya. Alasan, mestinya Pak Ita lajin, tidak ada alasan ya. Saya lajin masih, masih, lajin masih, kalau Pak Ita, kapan ada sakit, kalau ada rasa-rasa sakit, baru saya payita. Kalau, kalau lajin, sore sebelum tidur, malam sebelum tidur, saya lajin dulu, setengah jam. Saya dapat 20 menit kiri, 20 menit kanan, dengan beban 4 kilo. Setelah, setelah lajin, saya tidur itu, tidurnya langsung bles, kayak deep sleep, begitu. Setiap hari selalu begitu. Tapi kalau, Pak Itanya, Pak Itanya, kalau saya rasa sakit, baru saya tepuk, sampai merah, baru keluar. Mungkin, buat teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, mungkin, perlu ngerasain ya, kalau, rasa sakit itu, memang, obat yang untuk menyembuhkan kita. Sakit sementara, tapi untuk sembuh, berapa lama? Begitu. Karpet bumbing itu, 2015, saya, karena saya bawa mama saya juga, saya juga ikutan, Pak Ita lajin, karpet bumbing, semua biru-biru. Jadi, saya dan mama saya pulang dari workshop, orang di rumah pada heran ini, kenapa biru-biru semua yang berumah, muka segala, badan segar, tapi kelihatan lebih segar. Makanya, kalau nggak ada COVID seperti ini kan, kita bisa bikin workshop lagi, dan begitu, apa, kayaknya, direfresing lagi, supaya semua bisa dapat kesempatan, buat karpet bumbing lagi. Itu paling bagus, sebetulnya. Semoga, sehabis COVID, nanti kita bisa ketemu lagi, ya, sama mama. Ya, Dr. Sally. Ya, makasih. Halo, Peter Ong. Peter Ong, I saw you in the, in the camera. Halo. Ya. Hi, Dr. Sally. Good afternoon. Good afternoon. Good to meet you, and I enjoy, the Paita lajin session, very much. Ya. Thank you very much. Ya, thank you, Peter Ong. You want, to speak something, talk about, Paita lajin? Okay, my testimony, my testimony, my personal testimony, actually, I'm, I don't have any sickness now. I'm 56 years old. I just do, Paita lajin, as a, maintenance, to a good health. Okay, I started, Paita lajin, met, two zero, two zero one four. I already know, Paita lajin already. But, I don't practice. I only see the video, I only, after that, I see some video, from Indonesia. That is why, I know Dr. Sally, very active, with Master Siel. After that, I stopped, because working, no time. So, after that, I didn't practice. The last two years, I practiced more serious. Then, I buy the book. I buy the book, I come back, and read the book, and practice. Now, every day, I practice. I practice 20 minutes, left leg, 20 minutes, right leg. I don't have, a large bench. I practice on the floor, and the chair. Okay, I want to give a testimony. I want to give a testimony, Paita lajin. You know, I Paita lajin, and then, I Paita my mouth. Yes. About 20 years, or 25 years ago, when I was in the high school, I was stung by a bee. I was stung by a bee here, and then, under the mouth, it swell, swelling. And then, I put ointment 20 years ago, about 25 years, when I was in the high school. Then, I put ointment, then it reduced. But, that is still the little bulging inside. Although, the bulging is not big, it's a small bulging, it is still there. So, I, this, last year, I keep Paita the head, the eyes, and the mouth. I keep Paita the mouth. This thing here, come out. The bulging, got one little, sharp thing come out. The little sharp. And then, I keep press. It cannot come out. I keep Paita the mouth, and I Paita the spot. On the, these, these things there. The local, yes. The local there, I Paita. And then, the blood come out. And then, I keep pressing. I keep pressing. Then, everything come out. Now, no more bulging already. Oh, it's good. Maybe it looks like Echna. I carry the bulging for 20 over years. I didn't know. Because, it was the bee sting from the high school. Until last, this year, beginning of this year, only I know, I take it out. I Paita. Then, it come out. Now, no more. now it's flattened already. Last time, got the bulging there. This is my own personal testimony. So, this is my testimony. I really feel very grateful. Now, no more bulging on my under the mouth. Yeah. More handsome, yeah. Okay. That's why I enjoy doing this Paita lajing. It's good, yeah. Yeah. So, 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 20 tahun dari dalam mulut sampai keluar. Akhirnya keluar, dia Paita terus di mulutnya. Buktinya sekarang keluar semua. Jadi, sekarang tanpa lagi benjolan di dekat mulutnya. Oh, begitu. Makanya, jadi kayaknya perlunya kita adain dua minggu sekali. Lihat, soalnya, apa sih yang udah kita kerjakan dengan Paita lajin. Mr. Peter Ong ini kerjakan Paita lajin cuma tahu dan melihat baca di YouTube itu dari tahun jadi udah tujuh tahun lalu. Sekarang selalu Akif, how about tomorrow? Tomorrow also have the Paita lajin from Mr. Shrek. Yeah, normally I also follow Mr. Jin Chiu, Paita lajin. Also can learn from Mr. Jin also. A lot to learn from him also. Yeah. Then, then we practice what we can learn, we pick up and we practice in our life. Jadi, ada manfaatnya kalau kita ingat lagi Paita lajin. Yeah, Winnie, please. Hi. Hi. Hi, Dr. Sally. Now you all can smile. Eh, bisa senyum jadi ketelusan. Bisa senyum sekarang. Dr. Sally again. Iya. Baik, Dr. Sally. Saya mau testimoni ini sedikit ya tentang saya nggak lancis. saya terima kasih banget kepada Master Xiao, ya. Master kita dalam Haitha lajin. Dan juga kepada Pak Hanafi yang menyelenggarakan Haitha lajin di Cisarua tahun 2016 ya, Bu ya. Kalau nggak salah ya. Terus kepada Bu Sally juga, Bu Nancy, semua relawan ya. Semua relawan Haitha lajin. Heen, kan, heen, heen. Karena kalian sehingga kita bisa mengenal Haitha lajin ya. Jadi, saya adalah salah satu peserta di workshop Haitha lajin tahun 2016. Waktu itu saya adalah termasuk yang maksudnya sakit mahnya parah ya. Lumayan parah lah ya. Jadi, waktu itu saya ikut, saya mengalami healing krisis yang sangat boleh dikatakan luar biasa. Sampai Dr. Sally juga takut ya, Dr. Sally waktu itu ya. Takut? Iya, saya muntah, muntah sampai lemes. Sampai saya mengeluarkan satu cairan warna kuning. Hijau. Hijau ya dok ya. Aduh, serem sekali waktu itu ya. Tapi, saya nggak khawatir karena di samping saya ada master show. Ada para relawan semuanya. Saya juga ikut di Paita sama para relawan yang dari Jungko itu ya. Si Paita, titik-titik saya yang titik mah terutama di kaki namanya Cusanli ya. Nah, itu poin di tempat yang sakit mah itu. Terus juga saya punya muka berasa kesemutan. Karena muka ini juga titik mahnya ada di sana ya Bu ya. Ini saya punya muka juga dipukulin terus kan. Aduh, syukur. Alhamdulillah. Saya benar-benar bisa sembuh dari sakit mah saya berkat Paita Lacin. Selain itu, tanpa saya sadarin saya pergi general check up ya. Saya punya darah yang tadinya saya itu dari gadis ya. HB saya itu cenderung rendah. Sembilan, sepuluh gitu loh. Tapi setelah saya Paita Lacin yang workshop yang di Pak Cisarwa itu ya, saya punya benar-benar saya punya HB sangat menakjubkan ya. Bisa mencapai 13. Wah, itu tak pernah terjadi seumur hidup saya. Sejak saya gadis itu paling 9, 10 gitu kan. Aduh, ini bisa mencapai normal. Benar-benar Paita Lacin itu sangat luar biasa. Sangat bagus. Jadi, sangat baik sekali kalau kita mau mengikuti Paita Lacin ya. dengan tekun, kita mau mengelakukan self-healing buat diri kita ya. Karena kita harus punya satu apa, kita bawa diri kita bisa menyebukan diri kita sendiri. Self-healing yang diajarkan oleh Master Xiao kanen sekali. Terima kasih kepada Master Xiao. Kita diperkenalkan tentang Paita Lacin ini dan juga semua relawan sehingga sampai saat ini Paita Lacin masih eksis. Jadi, kalau saya sakit saya apa, saya nggak lakukan apa. Paita aja. Saya sakit kepala, Paita. Saya kenapa? Paita. Jadi, apapun itu, saya hanya Paita saja dan benar-benar sangat terbukti dan saya sangat benar-benar merasakan manfaat dari Paita Lacin. Jadi, kita manggap ya. Percaya. Tadi saya dengar yang tentang yang ada benjolan di siapa itu? Api terong. Nah, ya. Api terong. Api terong. itu akan saya ceritakan juga nih. Pas ada teman, dia mengalami benjolan juga di hidungnya, Bu. Jadi, saya, ini satu kesaksian yang sangat bagus untuk kita bisa menolong teman-teman kita yang di luar sana, yang mungkin juga ada sakit yang macam-macam. gitu loh, Bu. Jadi, saya sangat terima kasih ya bisa mengenal Paita Lacin ini. Baik, sampai di sini ya. Terima kasih, Windy. Thank you for Peter Ong and your testimony is very useful. Saya memulainya dari tahun permulaan Pak Hanafi Undang Master Syao ke Jakarta. Dan waktu itu saya ditawarin Pak Hanafi, mau ikut gak ini workshop di Bandung? Saya bilang, saya kan gak ada sakit apa-apa. Jadi, belum belum minat untuk ikut workshop. Terus, Pak Hanafi undang Master Syao ke rumah temannya yang stroke. Terus, saya pikir, ya saya juga diundang datang di main tank rumahnya. Akhirnya, setelah sampai di situ, saya sampai di rumah temannya Pak Hanafi, si siapa. saya ngobrol-ngobrol sama Master Syao. Master Syao tanya, kamu ada apa? Saya bilang, saya sih gak ada apa-apa, cuma saya terakhir ini gak bisa jongkok karena kaki saya kena twist di dengkulnya. Gak bisa jongkok. Terus, dia suruh saya jongkok coba kayak apa. Jadi, saya jongkoknya kurang lebih cuma sampai 45 derajat gak bisa tekuk sampai habis. Terus, akhirnya Master Syao panggil asistennya dua orang, satu laki, satu perempuan, suruh mukul kaki saya dengkulnya. Dimukul sampai merah segala gitu. Terus, akhirnya setelah selesai, ya belum berasa apa-apa ya. Masih memang berasa itu aja, sakit. Terus, saya pikir besoknya mereka udah mau ke Bandung. Padahal saya gak daftar. Saya belum daftar. Jadi, saya lagi pikir, oh ya, sayang, mendingan saya ikut aja. Jadi, saya tanpa daftar, besok pagi-pagi saya nyetir mobil, saya langsung ke HP Banana Inn. Jadi, langsung ikut aja, langsung daftar, langsung masuk ikut workshop di situ. Nah, di dalam workshop itu saya mulai ikut semua session-nya. Mulai pagi-pagi suruh ikut jalan di batu, segala macam. Dan sambil tiap hari dipukul. Kayak kapweb bombing seluruh badan satu-satu. Bagian mana tiap hari bagian yang lain-lain saling memukur. Nah, setelah selesai, kia-kia berapa hari? 7-6 hari ya, kia-kia di workshop. Terus, berasalnya kok kaki saya kayak udah mulai bisa jongkok gitu. Jadi, akhirnya setelah selesai, betul-betul saya berasa kok saya udah bisa jongkok begitu. Jadi, langsung udah hilang. Jadi, nggak bisa jongkoknya, langsung bisa selesai saat itu juga. Itu yang saya surprise begitu. Bisa begitu instant begitu. Ya, itu udah kira-kira saya punya kesaksian gitu. Ya, jadi lihat di sini banyak sekali yang memberikan kesaksian kalau memang paita itu perlu. Apalagi kalau kita udah ada umur, pasti kita harus terus latihan. Buatlah paita sebagai suatu kebiasaan buat kita yang setiap hari kita kerjakan. Ini saya juga lihat di zoom ada yang bilang kalau dia kakinya kesemutan kakinya dan juga kedua kaki saya kesemutan terus bagian yang mana yang dipaita dan juga perut kembung terus. Jadi, ini pertanyaannya selalu yang mana yang harus dipaita. Jadi, kalau mau dilihat apalagi umur kita kalau udah 70 ke atas udah pasti segala macam kekurangan. Ada pembuluh darahnya lah, kaku lah, apa segala. justru itu kita harus paita dari atas kaki ke bawah. Nanti juga kebungnya hilang, kesemutannya juga hilang. Itu yang saya bilang bisa di... Halo, sorry dokter. Halo. Ya, udah kedengeran ibu, mulailah. Ya, tadi udah dibantu jawab sama Cimehua. Jadi, ceritanya kan anak saya yang perempuan itu sekarang sih usia 18. Kalau kita-kitanya nggak kedinginan, dia biasanya lebih kedinginan gitu loh. Nah, waktu itu kan pernah sekali kita lihat hukunya kok kayak agak lebam gitu loh. Kita sampai pernah bawa ke dokter jantung, sama dokter jantung di tech, katanya sih nggak ada masalah, HP-nya juga bagus, rajin makan sayur juga. Tapi kalau kitanya biasa, dianya lebih sering kedinginan gitu loh. Kok kayaknya dia sehat, tapi kurang sehat. Saya juga bingung waktu itu saya pernah paita belakang lutut ya. Memang agak merah. Cuman belum terlalu berefek mungkin. Mungkin karena saya juga nggak terlalu paham kira-kira titik mana. Karena kan dia sekolah nggak bisa saya paita maksudnya rutin sekali gitu loh dok. Mungkin ada panduannya. Kan saya katakan mulai dari kepala juga. Ya kan? Buka juga perlu. karena di muka itu ada segala titik-titik buat kayak macamnya kayak mengimbangi dia punya di dalam badan itu panas sama dinginnya. Jadi segala ada unsurnya yang limpa lah, unsurnya yang lever lah, segala apa gitu. Tapi yang perlu kan udah dibuang dulu itu racunnya di siku dalam dulu. Kerjain dulu itu siku dalam nomor satu. Kalau racun udah dikeluarin dengan sendiri nanti di dalam juga bakal menyesuaikan. Jadi nanti ajarin juga lacing itu perlu buat anak-anak. Jadi kalau dia pulang sekolah suruh dia belajar sembari lacing juga boleh kalau dia gak ada waktu. Nanti ibunya tuh ngerjain bantuin dia di belakangnya juga di tulang belakang itu juga harus dikini karena saraf tuh keluarnya dari situ juga. Meridian juga liwat di situ. Jadi meridian ginjal segala apa kencing kandung kencing juga liwat di situ. Jadi itu yang bikin nanti keseimbangan semua. Nanti juga dari limpa juga pengaruh. Dan juga mukanya suruh dia pukul ajarin pukulannya itu gimana. Nanti kalau di muka diajarin mulut diajarin itu semuanya kan bakal keluar. Jadi dia badannya panas. Coba aja cobain kakinya itu di paita rasain panas sampai dingin. Kalau dia dingin kerjainnya lebih banyak. Kalau dia panas itu artinya energi di dalam badan udah keluar dia bisa bikin badannya jadi anget. Kaki itu gak boleh dingin kalau anak-anak apalagi orang tua. Makanya kalau tidur disuruh pakai kaos kaki sebetulnya kerjain paita gak usah lagi pakai kaos kaki. Oke terima kasih dokter. Nah ini ada Pak Setia Budi Duijaya jadi kalau ada sak yang keluar itu nanti saknya kemana itu pernah diajarin waktu paita yang pertemuan yang keberapa kedua apa ya Yulianta ada kan sak itu akhirnya kemana jadi kalau sak udah keluar gak usah takut kadang-kadang kalau kita punya kekuatan di dalam itu lebih kuat itu lebih cepat dalam berapa jam aja udah langsung udah ilang gitu makanya kalau saya lagi paitain orang biru begitu terus saya cuma bilang potret sekarang sebentar lagi ilang nah itu nanti kalau udah kemana dia pergi dia bakal ikut ke saluran-saluran ada darah ada getah bening ada apa itu bakal jalan makanya kalau misalnya paitanya gak mau ilang sampai besok kok masih biru gak apa-apa kalau besok masih biru tepuk lagi tapi sedikit pelan gak seperti kayak kemarin yang keras ya pasti ya Budi baik Bu Sally thank you so mas penjelasannya saya mengikuti di Kano Jom ini sudah tiga kali empat kali ini oh ya saya ikut terus dari mana pak saya yang dari Jogja dari Jogja Jogja ya oh dulu kan Mr. Sio juga datang ke Jogja saya sampai ke Bantuan kita ketemu waktu di di Caruah dan di tempat Romoro Hadi oh iya sama Romoro Hadi itu tadi gambar istri saya gambar istri ini iya ini gambar istri saya oh iya ibu gimana pak sama ibu baik kenapa musti pakai ini oksigen ya itu pakai selang-selang buat apa pak ya pakai bed rest seminggu bed rest gak bisa jalan sekarang pakai kursi roda nah itu untuk terapinya sebelah mana ya bu kaki saya yang kiri polio yang kanan osteoartritis lututnya jadi lutut kirinya stadium 3 lutut kanannya stadium 4 itu harus dipaedah yang sebelah mana ibu saya kebanyan Nancy nah pertanyaan ke Nancy kan udah diajarin dari atas sampai ke bawah itu harus dipaedah juga mesti ikut lacing jadi lacingnya itu duduk di atas meja itu yang di kakinya satu ke atas satu ke bawah dan juga tangannya disuruh ke belakang terus gitu sampai ketarik ke belakang ya jadi gak bisa cuma ya lututnya gak jalan ini boleh pakai pak lutut doang gak gak bisa seluruhnya karena kalau sakit lututnya artinya bukannya kan doang yang sakit tapi organ lain juga semua ada blocking ada meridiannya ke sumbat jadi yang perlu adalah keseluruhannya semua mesti dipaedah sebari duduk begini ibu langsung begini aja bu bisa kan tangannya bisa kan berdiri ini kesini biar dari otaknya itu bisa kasih stimulasi darahnya bekerja bisa ke mana-mana jalannya ya kan kalau udah kayak gini nanti kita ajarin amanansi semuanya pakai video call terima kasih dari atas terima kasih saya nanti akan menghubungi nancy gak mungkin kalau cuma kalau kita lihat yang lain-lain kok bisa jalan gitu kalau sesudah main paita main lajin setiap hari jadi duduk bukan cuma duduk aja melongok gitu jangan langsung kerjain tangan kerjain kaki kerjain semua dipukulin terima kasih ibu besok kita video call video call maksud saya gini sayang waktunya kalau cuma duduk doang ya kan tapi kerjain ya tadi kayak sambil nonton zoom ini tadi dia paita iya saya juga sebari ngomong di zoom juga saya langsung paita paitain semuanya sebari duduk gitu kita ya jadi sebari ngobrol juga boleh paitain sebari ngobrol jangan stop karena kalau paita yang tak apa gak ada berhenti nanti bakal baik ada pak Franz Chai nih dokter Franz dari Cikung nah makanya kan saya suka bilang paita lajin tuh bukan satu-satunya semua bisa digabung dengan Cikung ataupun dengan segala seperti Weli juga Weli gabung dengan segala kasih ataupun dengan katanya tuh ada satu grup yang tentang kepikiran jadi tentang kejiwaan jadi nomor satu juga bukannya kita bilang paita lajin terus-terusan tapi juga bisa digabung dengan Cikung seperti dokter Franz ada Pak Fritz juga nih Pak Fritz dari Filipina ini juga ikut disini barangkali bisa bicara kasih kita gak gak pernah bilang kalau semua paita lajin tuh bisa membereskan semuanya gak semua ada gabungannya ya dengan pikiran dengan ketulusan hati dengan mau menyumbangkan tenaganya kita ataupun membantu orang lain itu juga bakal banyak memberikan satu kesembuhan ya Pak Fritz tinggal omong Pak Fritz terima kasih dokter Sally dan teman-teman saya mulai dengan kesaksian pendek saja dulu saya udah lama mengenal paita lajin melalui Johana istri saya cuma saya sedikit pesimis dan belum mempraktikan tapi kemudian saya merasa mau coba saja karena saya mengalami saya susah sekali untuk squatting untuk jongkok untuk duduk kalau dulu WC jaman dulu itu belum duduk gayanya masih jongkok dengan cara jongkok begitu saya sangat sulit tapi akhirnya saya bikin meja lajin sendiri di Manila saya mau berusaha tanpa membuat paita saya membuat meja lajin itu saya coba setiap hari dan saya juga mengalami beberapa jari ini sangat kaku sedikit ada yurik asidnya sehingga sulit untuk dimainkan nah sesudah saya membuat lajin beberapa waktu tanpa saya sadar kenapa saya sudah bisa jongkok dan juga jari-jari saya sudah bisa digerak-gerakan lebih leluasa untuk nyuci apa saja nyuci baju atau apa biasanya lebih cepat nyuci sendiri dan ternyata semuanya sembuh sehingga saya wah kalau begini betul juga ini terapi paita lajin ini dan saya mulai meneruskan dengan paita itu sendiri selain lajin itu tetap saya jalankan dan saya merasa banyak hal yang bermanfaat sebagai tambahan juga banyak masukan dari dokter Sally bahwa kita sebaiknya untuk paita lebih baik mengenal sistem meridian itu sendiri karena dengan mengenal meridian itu kita tahu dimana tempat paita yang paling tepat tanpa bertanya orang lain sehingga saya mempelajari itu ada 12 meridian sehingga mudah sekali kalau kita bicara lambung seperti yang tadi dikatakan itu adalah pada kaki bagian luar yang sementara ying itu adalah bagian dalam hati jantung dan hati ginjal dan limpa nah di bagian luar itu adalah lambung di kaki ya lambung kemudian kandung kemi dan kandung kandung empedu itu mudah sekali diingat sementara di tangan itu mudah sekali bahwa itu adalah paru di sebelah kanan di dalam di luar itu adalah jantung dan di tengah itu adalah perdikardium sementara yangnya itu di luar itu adalah usus kecil ingat aja jari kelingking dan jari ibu adalah grit atau usus besar grit intestin dan di tengah itu adalah rangkuman dari seluruh organ tubuh yang disebut saw joan kalau gak salah nah kalau kita sudah mengenal itu dengan mudah kita akan membuat paedah di tempat mana saja jadi saya menyarankan untuk di lambung itu yang lambung tadi itu ada paedah di yang jadi kita lupa bahwa di luar yang ini lupa di itu karena di luar ini itu adalah usus besar dan usus kecil sementara di kaki itu adalah lambung karena itu yang ini juga perlu di perlu di paedah jadi saya menyarankan atau sharing sedikit tentang ini itu saja dokter Sally terima kasih terima kasih kalau ada kesaksian-kesaksian yang bagus kita kumpulkan jadi tulis saja singkat-singkat nanti kirim ke grup dan kita akan kumpulkan nanti suatu waktu ada waktunya kita akan menerjemahkan itu atau mengumpulkan itu dan menerjemahkan itu di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya kinerja atau kipra dari paedah lajin Indonesia ini dikenal lebih luas itu saja Pak Fritz memang semua juga ada dasarnya di Meridian tapi gak semua orang senang belajar karena udah males lah gitu jadi maksudnya apa sih yang terbaik apa yang tercepat apa yang kelihatannya gampang sekali buat Paita Lajin itu yang paling gampang jadi apa juga semuanya tinggal kita iniin tapi kalau memang ada waktunya seperti Pak Fritz ini ya kan kita buka itu Youtube kita buka itu di Google itu semua ada gambarnya ada satu persatu itu kita bisa dapetin kalau kita buka itu rajin deh mau nah ini pertanyaannya Pak Fritz testimoninya Pak Fritz ini sama dengan ada dokter dari Bali nih sekarang saya lihat dia muncul masuk nih pertanyaannya gimana lambung saya sakit gimana kaki saya kesemutan nah mana yang mesti dipaita ini ada buka deh Yulianta ini si Ibu Rosenita Hirawan dari Bali nih ini juga silahkan bicara di sini dan bisa juga omong Rosenita bisa nanya di sini ini sama kayak Pak Fritz jadi semua kesemutannya segala apanya kenapa bisa jadi hilang sekarang Pak Fritznya nanti kan bisa bantuin yang memang belum merasakan apa itu Pak Ita Lajin jadi kalau kita belum coba itu Pak Ita Lajin kita gak tahu manfaatnya apa nah makanya waktu Mr. Shell di Taiwan juga dihadapkan oleh berapa dia bilang 12 dokter di situ di pengadilan dia cuman bilang begini yang betul dokter lu pernah coba gak ini Pak Ita Lajin kalau lu belum pernah coba lu jangan omong nah kalau orang udah coba sekali aja dia nyoba dia bakal merasakan kebaikannya dia bisa merasakan loh saya tuh kakinya berjalan aja berat kok sekarang bisa jadi lancar saya tuh dengkul kayak tadi Pak Fritz gak bisa jongkok tapi kok jadi bisa jongkok Pak Filis mau bicara boleh terbesali ya saya sih saya pernah paita orang itu yang kakinya dia agak berat berat badannya buat tubuhnya agak overweight dia jalan kakinya diseret-seret jadi gak bisa ngangkat kakinya kakinya gak bisa diangkat jadi jalan biasa gak bisa hanya seret-seret jadi bunyi bunyi sandalnya terasa kedengaran terus saya tanya kenapa gak tahu katanya katanya gak kaku aja di kaki saya coba paita di kakinya itu sekitar satu jam lebih hampir dua jam yang waktu itu saya kasih videonya apa fotonya Pak Bu Sali fotonya itu itu kakinya belakang itu selain varises terus banyak bintil-bintil yang lain saya paita itu sahnya keluar satu jam lebih itu setelah itu dia jalan agak enteng jadi kakinya udah bisa diangkat sesederhana itu saya kadang-kadang juga kok paita itu sesederhana ini ya gitu tadi diseret-seret dia juga kaget terus dia keluar keringat banyak saya yang paita juga keluar keringat tapi dia sendiri lebih banyak dari saya karena badannya terasa anget jadinya itu yang satu pernah lagi itu saya ketemu teman pagi makan malam sih terus dia dia bilang eh saya lagi paitain orang waktu itu dia lihat emang ini apa paita rajin saya bilang oh teman saya ini ada yang jarinya nggak bisa nggak bisa nggak bisa digerakin jadi kalau udah tekan gini Musali ya dia nggak bisa balik lagi oh trigger fingers ya jadi dia kalau diginiin nggak bisa balik lagi harus dibantu saya bilang oke nggak apa-apa saya memang sih ini kan di luar jadi saya paedah di punggung telang apa punggung tangan yang sebelah sini punggung tangan yang berarti yang sebelah sini saya paedah kira 10-15 menit habis itu dia coba coba ditekuk lepas gitu udah mulai jadi udah bisa saya terusin aja nggak apa-apa terus saya tanya dia pulang bawa mobil bawa mobil terus AC kenapa AC kena tangan tangan kamu kena AC gak AC mobil iya katanya yang saya lakukan ini percuma saya bilang kalau kamu kena lagi nyetir kena lagi mungkin seminggu balik lagi kamu lagi saya bilang jadi kita memang bisa sembuh tapi penyebabnya harus dihilangkan saya bilang kalau nggak ya balik lagi penyebabnya yang bergantai adalah kena angin AC AC mobil waktu dia nipil terus yang ketiga itu saya pernah sendiri kena sakit pinggang jadi angkat berat angkat beban berat tapi ada barang berat tapi nggak normal saya angkatnya jadi sambil bungku langsung angkat maunya langsung diangkat kena jadi ibaratnya itu kecetit lah pinggangnya itu syaraf di pinggang saya duduk aja duduk aja waktu mau duduk duduk dan berdiri sakit sekali sakit sekali terus saya mau ke dokter dokter yang mana pikir ya kan terus akhirnya saya pikir ya ini kan ada sakit pinggang masyarakat bilang dilacin aja selesai sembuh itu jadi saya lacin di meja itu kira-kira 10-20 menit tiap hari mungkin hari pertama hari kedua udah agak mendingan hari ketiga saya pakai yang di lantai jadi yang di lantai itu kaki kaki menyiku kaki satu bentuk siku bentuk siku satu dinding satu lagi ke lantai dan memang itu harus posisinya seperti yang di buku itu harus tegak lurus jadi telapak tangan eh telapak kakinya itu itu hadap ke langit-langit satu lagi harus menyiku dengan yang di lantai itu jadi dia menyiku dengan dinding nah itu ketarik tapi agak sakit gak apa-apa itu paling hanya 5-10 menit aja gak sampai seminggu sembuh sampai seminggu yang sakit yang di pinggang itu sembuh jadi memang efeknya itu besar sekali terus yang satu lagi yang varises yang varises mertua saya itu itu kan varises setelah saya tahun 2016 kan habis dari pulang workshop baru sama Winnie saya Winnie juga sama satu-satu grup dengan Winnie di Carwa terus saya paedah mertua saya itu kakinya varises saya tepok saya khawatir itu kenapa udah kenapa tua ya jadi saya tepok hampir keluar darah saya stop memang saya keluar saya lihat saya keluar cuman hampir keluar darah saya stop setelah 6 hari atau 7 hari kempes jadi pertama kali ya melebar namanya saya pasti melebar besoknya melebar saya makin lama makin lebar akhirnya varises saya hilang jadi sesederhana itu memang harus benar-benar sampai hitam saya harus keluar tapi kalau ada ada yang bilang dokter sama mas Rasyau bilang itu tepok aja sampai keluar darah tapi saya enggak enggak berani mas Rasyau di bukunya ditulisin tepok terus sampai keluar darah supaya lebih bagus katanya ya sekarang yang saya lihat juga gini kalau dulu kan Mr. Syao bilang kalau ada luka terbuka jangan di paita tapi buktinya dapat email begitu banyak ada juga cerita testimoni yang ceritanya luka terbukanya itu memang bisa dipaita dan akhirnya malah sembuhnya lebih cepat itu ada testimoninya nah kalau mau dilihat dari Pak Filip bilang kalau kita itu dipaita dan kita sembuh tapi kalau kita masih ada sebabnya yang belum enggak mau disingkirkan ya susah jadi katanya kalau misalnya kita duduk itu juga mesti dilihat kipas angin ya kan jangan sampai terus terusan kipas angin itu bisa bikin sakit ke dalam badan juga AC ya kan AC-nya itu kan dingin nah juga kalau berenang karena waktu saya di Jogja ada ibu yang dia bilang saya udah berenang setiap pagi katanya kok saya masih sakit dia bilang gitu terus waktu ditanya berenangnya jam berapa dia bilang dari jam 6 pagi dia bilang gitu terus Bossersho bilang gini sebetulnya buat berenang itu enggak bagus dia bilang apalagi kalau digin kalau sampai ada matahari atau panas boleh dia bilang gitu jadi maksudnya kalau berenang pun ya kalau terus-terusan dengan dengan stylenya yang kata kodok itu juga sakitnya nanti dipunggu jadi maksudnya berenang boleh tapi jangan sampai kedingin karena proses dingin itu bikin badan jadi sakit ya jadi minum juga jangan air dingin maksudnya ada air panasnya sekarang ada Pak Dr. Franz nih Dr. Franz mau bicara enggak Dr. Franz dari Cikung saya belajar dari Oheli saya belajar kok iya semua orang juga saya juga belajar kok makanya saya bilang kan Paita Lajin bukan satu-satunya yang boh nomor satu lah apa enggak saya bilang semua kita gabung ya kan dari Dr. Franz juga kasih tentang Cikung juga tentang Paita di jaring satu ataupun dengan yang lainnya karena saya lihat juga kayak akupunktur juga kalau orang yang mau belajar sampai meridian dicari titiknya yang mana itu juga bisa ya kan jadi enggak ada sesuatu tuh yang benar-benar kayaknya terbaik ya kita kita harus selalu punya sikap mau belajar karena dari tiap-tiap cabang itu mereka menemukan kebenaran kebenaran di situ prinsipnya begitu ya kedokteran barat mempunyai kelebihan pasti tetapi katakanlah kedokteran timur juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kedokteran barat jadi jangan sampai yang belajar dari dokter langsung katakan yang timur itu enggak benar itu keliru sama sekali karena kalau di timur itu caranya keliru tidak sampai di Tiongkok ada 1,3 miliar manusia ya di situ aja pertama di India tidak sampai 1 miliar orang ya India yang punya sistem sendiri kan Ayuverda nah Tiongkok punya TCM-nya yang ribuan tahun jadi kita marilah kita pelajari apa yang baik dari masing-masing sistem kombinasikanlah dengan baik maka kita akan menjadi sangat sehat ini prinsipnya saja jadi saya setelah pernah sekali ikut seminarnya masa Siaw Siaw di waktu itu di Jakarta di Metropolitan ya di Metropolitan di gedung Metropolitan saya ingat ya saya sangat terkesan dan saya pelajari lebih jauh dan itu benar ada banyak hal yang dari dulu saya gak ngerti setelah belajar mengenai Paita dan Lajin yang sekarang juga saya sangat anjurkan kepada murid-murid dan kepada teman-teman supaya ya di daerah-daerah itu bikinlah meja Lajin belajar belajar lah Paita segala macam jadi kombinasikanlah saya sendiri ada meja Lajin di rumah meskipun saya berlatih Cikung tiap hari tetapi tetap ada meja Lajin dan pada waktunya karena di Cikung juga banyak gerakan-gerakan yang sebenarnya Paita orang sangat tidak sadar jadi silakanlah teman-teman semua bapak-bapak ibu-bu sekalian silakanlah kombinasikanlah dengan baik untuk kesehatan apalagi zaman sekarang saya perhatikan itu kalau boleh saya anjurkan jangan mempunyai pikiran sebentar-sebentar pikir obat apa ya untuk menghadapi covid ini bukan obat yang harus dipikirkan bagaimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh ini kuncinya kalau daya tahan tubuh kita ini kuat maka penyakit apa saja sebenarnya jauh paling sederhana kalau dokter saya boleh izinkan satu dua menit lagi kita sangat tidak sadar di dalam kehidupan sehari-hari virus pilek itu tiap saat ada di dalam rongga hidung kenapa kita tidak sakit karena daya tahan tubuh kita kuat tetapi pada saat daya tahan tubuh kita lemah jadilah pilek segala macam pilek itu bukan karena ditularin orang karena kita lemah kalau kita kuat biar satu mobil yang lain pilek kita tidak perlu pilek jadi pola pikir demikian yang hendaknya kita sadari jadi kalau kita sakit jangan salahkan lakumannya jangan salahkan virusnya salahkanlah kita sendiri yang tidak bisa menjaga badan inilah yang saya ingin tambahkan moga-moga bisa lebih meyakinkan Bapak-Ibu-Ibu sekalian dimanapun berada saya lihat ini banyak 60 lebih bagus teruskan aja saya sendiri akan terus mengikuti kapan bisa sehingga saya tidak katakan bertambah pintar tapi mengurangi kebodohan itu kan lain lagi kan mengurangi ketidaktahuan sikap kita positif mengurangi ketidaktahuan sehingga kita lebih tahu saya hargai mewah rajin benar memberitahukan kepada saya bahwa ada ini ada itu pada saat waktu ada saya pasti ikut kecuali kalau saya ada webinar webinar lain lagi macam-macam tapi kalau tidak saya pasti ikut terima kasih lagi Dr. Sally saya juga katakan gini ini ada masukan juga dari chat yang bilang bagaimana Mr. Shaw itu dihantem sama pabrik-pabrik obat memang itu saya tahu persis karena apa seperti contohnya aja saya setiap tiga bulan saya dari Singapura pergi ke pulau-pulau kecil dulu kalau saya datang ke pulau kecil pasti saya bawa obat segala macam obat 2015 tapi setelah saya ada paita lajin saya cuma bawa tangan nah disitu kita lihat kalau kita cuma sekali aja baksos dengan memberikan obat habis itu hilang begitu aja dan juga enggak ada kelanjutannya itu mau apa tapi kalau kita ajarkan dia paita lajin dia bakal bisa menjaga dirinya sendiri jadi saya masuk ke sekolah-sekolah di tempat-tempat yang terpencil-terpencil di pulau-pulau kecil sampai akhirnya si dokter Li Darmawan yang dokter share itu kan kedalam saya juga dia paksain saya suruh ikut sama kapalnya dia supaya masuk itu enggak usah bawa obat dia enggak lah kita udah tua lah tunggu aja gimana udah-mudah deket apa yang masih bisa kita kerjakan nah sekarang kalau saya lihat saya kembali lagi sekarang setiap tiga bulan tuh kita pergi ke pulau-pulau yang lain nanti kalau udah bisa muter lagi kisah kebetulan kembali ke tempat yang sama misalnya di Panti Asuhan begitu banyak anak itu anak-anak bisa lari deketin saya dan dia bilang dokter-dokter sekarang saya enggak tidur lagi loh di kelas gitu jadi artinya udah alert jadi maksudnya dengan paypal lagi yang diajarkan ke anak-anak itu juga membantu itu anak jadinya lebih sehat dia lebih juga bisa bisa lihat nanti kalau mau ada pemeriksaan misalnya ada darahnya lah apa-apa bisa enggak anemia lagi gitu dan juga misalnya dia enggak pilk melulu gitu kan biasanya kan kalau yang disampai di kampung-kampung kan pilk melulu tapi kalau dikasihin obat terus juga kan enggak mungkin mau pabriknya habis gitu kan jadi makanya saya bilang paypal lagi itu kerjakan apalagi di tempat-tempat yang terpencil yang enggak ada susten enggak ada dokter nah itu yang saya kerjakan sayang aja ini covid kalau enggak juga udah kelilingan lagi di pulau kecil dimana gitu ya udah jadi dokter Franz ini saya terima kasih bisa muncul bisa memberikan sedikit kalau kita itu bukannya apa tapi-nya bukannya percaya enggak percaya obat atau enggak percaya apa tapi dengan paita lajin lebih baik daripada kita terus-terusan seperti dulu saya selalu minumin obat sakit kepala sakit kepala enggak pernah sejak 2015 enggak pernah lagi makan obat sangat menarik tadi yang diceritakan mengenai dokter Li Darmawan ya kebetulan saya kenal baik dan memang teman perjuangan sejak peristiwa Mei 98 kami sama-sama jadi kalau ketemu lagi bilang salam dari saya nah kami masih kadang-kadang berhubungan dengan WA tetapi karya dokter Li kita tahu semua lah ya dan dia memenjiwa pengabdianan sangat besar terhadap rakyat-rakyat di daerah terus rakyat kecil jadi dokter Sally kelihatannya juga ikut di situ selamat saya sangat hargai apa yang kita bisa lakukan untuk yang lain ya sangat baik ya teruskanlah dokter Sally bagus sekali jadi makanya kalau masih ada support atau apa dorongan dari kita semua kita akan lanjutkan dua minggu sekali karena ini juga bantuan dari Pak Yuliantan dari dokter Willy dari Pak Hanafi dari Nancy kalau enggak juga kita enggak bisa apa-apa kok ya jadi kita harapkan nanti semua bisa support supaya kelanjutannya kita mau bikin apa lagi nih dengan dua minggu sekali ini yang diharapkan adalah testimoni testimoni supaya diberikan sedikit-dikitnya tulisan lah kepada grup nanti di grup itu dikumpulkan ya terima kasih banyak kalau boleh saya ngomong sebentar gini ya seperti yang diberitakan di buku juga bahwa ilmu Pak Eda Lajin ini adalah ilmu untuk self-healing yang sudah berusia ribuan tahun tapi ini dilupakan oleh manusia sendiri nah dengan dengan ajaran-ajaran Pak Eda Lajin itu kita diingatkan kembali bahwa kita tuh mempunyai kemampuan untuk bisa menyembuhkan diri sendiri dibangkitkan kembali teori-teori banyak dalam hal itu ada teori yang mengusir penyakit chi yang artinya yin diusir keluar dan segala macam makanya dengan adanya grup ini kita selalu ada baiknya saling mengingatkan bahwa kita jangan lupa jangan males dan kita mesti menceritakan semua kita punya pengalaman semacam testimoni untuk mengingatkan dan memperkuat kita punya kepercayaan dalam teknik ini sehingga kita lama-lama makin bisa berkembang nanti jika tidak ada coronavirus lagi kita bisa bikin workshop membuat contoh-contoh dan juga memperkuat kita punya motivasi dan ingat dalam hal ini latihan itu harus sebanyak mungkin sesering mungkin makanya saya waktu itu yang pertama saya ngomong sambil latihan lacin saya membuat paita saya pukul-pukul sambil saya belajar tarik napas dari cikung waktu tarik napas dari hidung lidah dinaikin ke atas terus dikeluarkan melalui mulut itu dihitung semua jadi terus sambil paita maka tidak terasa 10 menit itu akan berlalu secara cepat jadi ada baiknya ini grup kita jalankan terus kita lihat bagaimana kalau terlalu sering 2 minggu sekali kita undurkan 3 minggu atau sebulan sekali tapi yang penting kita jaga jangan sampai dilupakan kembali ini teknik semua di samping kita membuat balans dengan kedokteran barat dan kedokteran paita jangan sampai kita mengabaikan juga penyakitnya yang sudah berat yang sudah tidak bisa diatasi dengan paita saya punya nasihat dan juga untuk diri saya sendiri terima kasih dokter welly jadi kita akan menutup gini baik bapak ibu jadi seperti yang tadi disampaikan dokter Sally bahwa kita akan ketemu lagi kapan dok 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi apa 2 minggu lagi saya lihat ada pak bambang sama kiok juga masuk baru masuk 2 minggu lagi semoga kita bisa ketemu lagi bisa bikin acara lagi baik kalau gitu nanti akan disampaikan linknya lewat grup WA masing-masing ya bu masuk di grup WA lebih baik karena langsung ada penjelasannya sama-sama baik kalau gitu untuk yang oleh hari ini kita akhiri selamat menikmati